Itu baru pentilnya Eh, gue nanyain bukannya apa-apa Ini baru pertama kali, gak tau remnya Tapi adakah nih cerita pakar? Nah, ini dia Dari tadi ini Gue gak mau Gue denger kata pijat Sumpah, gue gak mau Yaudah, kita ganti Keceplosan kenapa? Berarti lo lagi mikirin tuh keceplosan Bang, bang ngomong lagi Pak, saya kenapa, sumpah Lebih jauh berarti Saya adalah air katanya Agak panjang ya Agak panjang untuk mendengar imajinasi lu barusan ya Tapi lumayan lah Tapi lumayan ya, kan Ini sampe mati loh, ini Jadi apa lampu? Kenapa, kan? Ini sampe mati loh, gara-gara si palu ini Iya, klipon Oh, lampunya Tapi memang masa-masa kecil itu kita Pernah mendengarkan cerita-cerita Raca-raca gitu ya Kayak tadi lomba-lombaan Baca bang olahraga lima jari Yang gede-gede Gede-gede Ini dari Amerika Sebesar Semangka Oh, yaudah-udah Dari Argentina Sebesar Buah Melo Dari India Sebesar Buah Duren Wow, berduri 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 Indonesia Indonesia Dari Indonesia Sebesar Apa Ya, kalah Kata MC-nya Jangan kecewa dulu Itu baru pentilnya Kalau misalkan kulitnya Kalau misalkan kulitnya itu segede buah ceri Emang dia Gede Emang tumor Emang gede Pasti ngalamin cerita-cerita kayak gitu Betul 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 Gede 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 dini Aneh Tapi bener ada tuh cerita-cerita kayak begitu Ada juga anekdot gini tuh Ini nih yang pernah sampai akhirnya gue bawain ke stand up kan Itu tuh anekdot yang gue denger terus sampe Gatau aja tuh udah basi banget gitu Kalau gue kayak yang tadi belum pernah dipake di TV juga Gak boleh Gak boleh kalo yang gitu Ini pertama kali stand up gue cerita anekdot ini Kang Si Paluy Bukan, bukan si Paluy Si Picap Bukan Warga-warga Bukan juga Jadi ini ada naik motor lah Naik Harley Ini naik Harley Naik Harley Terus dia ini Ngebut kan Oh terus ada orang naik motor Legenda Legenda Oh kalah dong Ya naikin pasti Wey Lu pernah ga naik Harley? Iya Sombong amat sih Ngebut yang legenda Wah ngebut ya Dibalap lagi sama motor Harley Wey Lu pernah ga naik Harley? Ck Sombor Pertama kali naik Harley Sombong banget ya kan Ngebut lagi bangung gitu Disalip lagi sama yang Harley Wey Ditanyain lu Pernah ga naik Harley? Tawa Wah ngebut lagi Akhirnya motor Harley tuh pas di lampu merah Terabas sama dia Waduh Tabrakan Tabrakan Duaar Dateng yang enak legenda Syukur Syukur lu Lagian lu sombong bener lu Baru aja naik Harley aja Udah sombong bener Udah nanya-nanyain orang naik Harley mulu Eh gue nanyain bukannya apa-apa Ini baru pertama kali ga tau remnya Harang kata remnya Harang kata remnya Harang kata remnya Itu pertama kali Itu receh tuh Itu gue pertama kali stand up gue bawa ini itu kan Sering tuh dibawa Apa diceritain lagi nih sama pemuda-pemuda tuh kayak gitu tuh Banyak kayak gitu Yang sering tuh itu sama ini Kang Yang beli jeruk tuh dulu Beli jeruk gimana Yang beli jeruk ini Yang beli jeruk apa namanya Yang asem Asem Iya itu kan juga sering banget Disini juga yang nonton pasti ngalamin Udah pasti tau Iya pasti denger juga nih Gapapa disini kita daur ulang Kita daur ulang Bukan daur ulang ya Kita mengingatkan Kita mengingatkan Nostalgia Nostalgia Nanti kita coba ganti Pedagangnya ya Pedagangnya juga Tukang jeruk Si Paluing Si Pichak kan Paluing kan ini Gak tapi Pichak Pichak yang jual jeruk Ada yang nama lain Abis juri dia Gue gak mau Gue denger kata Pichak Sumpah gue gak mau Ya udah kita ganti Lu bayangin aja Si Paluing Si Paluing Udah Udah panjang panjang Kita pikir Wih Paluing nongol Sudah superhero banget Berarti kan Berarti ya Aku amin Aku amin Nama Paluing 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 kan Oh Paluing Paluing ya Oke tukang jeruk Tukang jeruk Tukang jeruk ya kan Siapalah jangan si Pichak Jangan Pichak ya Namanya Siapa ya enak ya Si Buta Jangan juga Si Ajun 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 Dia dagang jeruk Tiba-tiba ada ibu-ibu Beli Ibunya Ajun Ibunya Ajun Engga dong Maksudnya ibunya Ajun beli Mungkin Ibunya Yujeng Ibunya Yujeng Beli Beli jeruk Sekilo Manis ga nih Manis lah Masa Sem jeruk saya gitu Mungkin Beli nih sekilo Pulang Yang Manya Yujeng Besoknya Manya Yujeng dateng lagi Si Ajun Beli lagi tuh Dibanting jeruk ya Udah Marah-marah Marah-marah Lu mau nipu Masa ini jeruk Satu kilo asam semua Lah ibu baru satu kilo Saya nih dua gerobak asam semua Itu sering tuh Nah kayak gitu Yang pernah diceritain Dan sering diceritain Waktu masa muda Iya Kayak di tempat perang konflik Perang konflik Oh Korea Utara Korea Selatan Kan tidak boleh Ada pedagang yang lewat Bener Ada pedagang tuh Maksud Pedagang anggur Pedagang anggur Lewat batas Korea Utara Aduh Tembak tuh Tembak Gak ditembak Ditodong Dihukum dia kan Dihukum Kamu ini ya Masuk-masuk aja Tempat ini Kamu harus dihukum Waduh Dihukum apa Dia tuh dagangnya Buah-buahan lah Buah-buahan Anggur Salak apa-apa ada Ayo Kamu dihukum Apa hukumannya Masukin tuh salak Kedalam Kedalam lubang ini Astaga Salak Salak tuh Kebokongi Astaga ya Masa sampai seperti itu Ini aturan Waduh Ayo Kalo gak mau saya masukin Oh Dia tetep gak mau Ini dipaksa sama si tentara Masuk gitu dimasukin Ketawa 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 Padahal tiga tuh yang harus dimasukin Baru satu ketawa Kenapa kamu ketawa Dia lihat tukang durian Dia lihat tukang durian di sebelah sana Hahaha Ada tukang durian Lewat juga Dia ngebayangin tukang durian Pasukin durian Pasukin durian Apakah gak beset itu ya Ya gitu Rece tuh Iya kayak gitu bel Betul Betul Kenapa kamu Malah ketawa loh Ada tukang durian yang ngebayangin Dia ngebayangin Gue sakitnya segitu Salak Salak loh ini Gimana durian Duren Duren Musangking lagi Gitu bel Gitu bel Ada bel Gak ada bang bel Mungkin ketawa ketawa Ada yang ini Apa Sumur ajaib Sumur ajaib Sumur ajaib Pasti pernah denger Pernah denger nih kayaknya nih Jadi setiap orang yang Ucapan itu adalah doa Setiap ngomong Mau jadi apa niatnya Jadi Tiba-tiba ada Dari Sumedang Laki-laki Oh dia gak ganteng-ganteng amat Dia nge-pence banget sama Dedeherlino Oh Dedeherlino Makanya dia mau jadi Dedeherlino Kalau gitu Dedeherlino Bukan jadi Dedeherlino Bukan jadi Dedeherlino Itu udah beda orang Tinggal ngomong doang sih Kesumurnya tuh Aku mau jadi Dedeherlino Cemplung Naik-laik Jadi Dedeherlino Jadi Dedeherlino Jadi Dedeherlino Jadi Dedeherlino Yang sekarang itu dia? Dia sebetulnya Engga Engga Mau mirip-mirip itu Mau mirip-mirip Saya pikir Dedeherlino Ada lagi Ibu-ibu Saya mau uang banyak Uang banyak Masuk Set set Keluar lagi Udah bawa gepokan Jadi tergantung apa maunya Oh enak juga tuh Iya Yang ketiga nih Latah nih Aduh ini dia Mas begitu masuk Set Dijorokin sama temen Set Aduh Udah gak usah diterusin ya 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 Akhirnya dia keluar jadi Paluy Paluyikan air Paluyikan Aaaa Tapi adakah ini cerita Paluy Nah ini dia Ini yang ditunggu-tunggu Dari tadi nih Ada nih Apa? Tapi ini cerita Paluy nih Jangan Paluy lagi Gue udah bosan dia Dia di Kalimantan itu kan Paluyikan namanya Ini cerita Kalimantan semua nih Ya udah Kalimantan ganti aja apa gimana namanya ganti lah namanya jangan palui lah kita agak trauma siapa namanya ya ajun lagi aja jangan ajun bisa gak gak usah pake nama gitu lu mau cerita apa? si A deh gue pengen tuh yang racer aja kayak Rige yang biasa udah didenger gitu mungkin aku pernah ngeliat jadi ada satu jangan bukan ngeliat denger jadi ada satu orang disuruh mamanya ke jembatan ngambil kepala kerbau kan denger gak sih? belum ada nih piling gue gak enak nih masa lu gak pernah sih jembatan gimana jadi ada orang nih disuruh orangnya nih kayak palui lah pokoknya tinggal lakunya kayak palui tinggal lakunya lu dari tadi gak nyeritain palui tinggal lakunya seperti apa lu? palui itu tinggal lakunya aneh oh jadi nama palui itu seseorang yang bertingkah laku aneh disebutlah palui bahasa Kalimantan bahasa Kalimantan tuh apa-apa edukasi edukasi jadi kata si mamanya si palui kalau orang Alap mah si bahlul kalau orang sunah si ebel kalau di kampung tuh si palui paling bodoh paling aneh tinggal lakunya ya silahkan ui si ui loi kalau orang kebanjarnya pasti kan ada garis dikit ui loi ui maa enak banget ya iya terus kenapa maa ambilakan pang bahasa banjarnya tuh ma ambilakan pang kepala di itu di bawah jembatan di atas jembatan ambilkan kepala ambilkan kepala kepala hewan kepala kerbau di atas jembatan oh datang iya iya ma datang sebalik ketek 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 jalannya pake ketek enggak emang enggak emang bunyinya itu bunyi ketek 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 berarti dia gak pake sepatu kenapa pak pas becek kan iya iya gitu bener gak tuh bener kok lu benerin kan lu yang punya cerita ya itu becek becek oh iya becek iya kan becek 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 tadi kepecek terlu nih lupa lagi terus ambil lah ambil kepala itu sampailah di jembatan kepala sampai di jembatan dulu belum ada kepala di jembatan ada kepala enggak ada belum dulu itu pas selesai kepala desa bukan kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki gak usah ikutan kita aja lu kan cerita sampai jembatan sampai jembatan sampai jembatan nih sampai jembatan nih kan iya mak dia teriak tuh kan rumahnya deket tuh oke mak mana kepalanya ada di jembatan katanya di bawah apa di jembatan di jembatan ada di jembatan oh ma ini ma di bawah mak katanya kepala kerbaunya di bawah katanya kan mau minum dulu gak iya minum dulu ada kepalui oh pak air 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 ada katanya ma ini ma kepala kerbaunya ma di bawah ambil aja ambil katanya ambil nyemplung di bawah nyemplung si palunya ke air naik lagi tuh ke air ngambil berarti si palunya nyemplung ke palui enggak maksudnya palunya nyemplung ngambil ngambil kan si palui udah jadi air makanya gue ganti lu harusnya ganti namanya yujeng 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 nyemplung ke palui ke penonton palui palui kan air iya 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 fix pecah ini namanya yuk mamanya nyemplung nih lah ku jadi mamanya iya 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 itu halpanc oh iya iya ngatengannya mama itu si yujeng nih eh si yujeng nyemplung nih ngambil tuh kok ditarik ma kagak bisa kagak bisa ambil nih kepalanya nih datang mamanya nih kata 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 kepalanya gak bisa diambil kepala kerbanya kagak bisa diambil mana kepalanya kata mamanya itu ma itu mah bayangan ketamanya kan ini kepalanya nih nah itu oh udah ada gak kepalanya berat 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 kita pengennya yang receh-receh naik harley naik harley beli buah-buahan yang receh-receh gitu lu ngalamin gak kayak arigen saya gak ngalamin kan gitu-gitu karena dulu tapi lu gak belum sempet denger-dengar gitu belum belum juga kayak tadi nyemplung ke sumur ada aja ada aja ada obrolan tapi kalau mungkin gue kan mungkin referensi gue kurang kali kalau bang ringan mungkin pernah denger gak? ada gue denger si palui-palui tadi oh palui gak pernah gue palui gue gak pernah juga si palui-palui karena kan ini cerita lokal kalau cerita lokal tuh emang pasti ada aja mungkin cerita lokal bima ada kali ya ada cerita bima ada gitu tapi kan lokal-lokal kayak gitu juga hampir sama sih sebetulnya sebenernya sama polanya ya gak ada yang rendem terus tiba-tiba si palui jadi air nah itu naik harlek naik harlek gajinya tuh lo sekitar 20 juta per minggu per minggu kerjaannya gampang lagi ngapain tinggal ngeluarin-ngeluarin barang ngeluarin barang iya jadi ada jadi ada pesawat dateng jadi ada pesawat dateng jadi ada pesawat dateng dia ngeluarin-ngeluarin barang kalau lo tau kenapa lo gak ceritain lupa Kang lupa lupa ya ada cerita-cerita kayak gitu cerita-cerita receh tuh kayak misalkan nih anaknya masuk pilot masuk pilot jadi pilot pengen jadi pilot biayain lah akhirnya jadi pilot emangnya kan orang kampung tuh dari buah ya belum tau tuh naik pesawat kayak gimana ya kan tiba-tiba suatu saat dia pengen naik dong jang-jang dia tanya emang pengen dong nyobain naik pesawat dia tanya oh yaudah si emang mikirnya pesawat kayak yang biasa padahal anaknya pilot pesawat tempur ya ampun akhirnya ibu sama emangnya naiklah pesawat kan kasih tau tuh sama anaknya udah sekarang udah naik nanti jangan pedah ribut ya diem pokoknya sampai pesawat ini mendarat siap ke tamannya uh seneng banget tuh seneng tuh happy seneng haipan tuh siang 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 apa mau gini pesawat tuh mendarat alhamdulillah pilot kan pake begini nih pilotnya pas begitu diliat emangnya gak ada waduh kok bisa kan emangnya gak ada makanya tanya sama si abah jawabannya mak emang kemana loh ujang ini gimana tadi kan kata ujang gak boleh ribut emang tuh jatuh emangnya jatuh emangnya jatuh ada juga gue cerita itu bisa dapet 15 juta waktu itu tuh ada lagi nih kang yang pesawat ada orang baru pertama kali naik pesawat baru pertama kali naik pesawat ya terus duduk nih biasanya belum berangkat kan belum berangkat uh gerah dia gerah gerah banget ini ya ngomel mbak ini gerah banget ya pesawatnya iya mas maaf ya gitu gerah 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 terus dia ngelit ke jendela wah pantesan gerah kenapa bang kipasnya di luar wah iya bener iya itu apa tuh kayak gitu kok lo diem gak paham lo diem kipasnya di luar gimana ceritanya kenapa gimana tuh lo bisa gitu kan pesawat kan baling-baling balingnya di luar disangkain itu kipas gitu kan ada AC ya kan ada AC bener juga bang kan ada AC bang iya kan belom berangkat masih gerak kalo belom berangkat kan biasanya gitu kan ini cerita komedi cerita komedi iya itu lupa Ebel iya sama kayak ada ini cerita dulu bahasa inggris oh iya yang bahasa inggris yang bahasa inggris gimana bahasa inggris ada sebenernya tukang beca tukang beca ketemu bule nanya kok lo tau kan belum melucu reflective lo tau rebawanya bang belum tau juga sih belum tau chama cara bawaannya cara bawaannya enak si tau Ngeledek lho, ngeledek lho itu. Tukang beca. Lagi ini, lagi nongkrong, lagi apa namanya, manggal. Keluar bule. Beca! Come here! Dateng tukang becanya. Gambir! Hah? What? What orang deket? Bolot, bolot. Gak bisa bahasa inggris kah? Gak bisa bahasa inggris. Akhirnya berangkat. Berangkat. Duduk. Dianterin ke gambir tuh. Dianterin ke gambir. Lagi di kues, masuk ke ganggang. Terus kata bulenya, apa namanya, kata misternya tiba-tiba, boleh saya, I want gini gitu. Dia praktek gitu kan. Oh mau kues gitu. Ya udah. Belakang. Tukang beca yang depan. Duduk. Duduk. Wess. Wess. Wess nih misternya. Tiba-tiba, tukang becanya ngomong. Duduk di bawah kan. God Mister! God Mister! Thank you, thank you. Hahaha. Mister God Mister! Thank you, thank you. Akhirnya jatoh dar! God. Padahal God. Padahal God. Dia dengerinnya good. Salah paham. Salah paham. Lu kayak kepaksa gitu ketawanya. Lu gak ngerti. Ini. Iya saya menikmatin Kang. Apa? Hahaha. Apa mungkin gue menyinggung kali ya? Tukang beca ya? Enggak sih. Hah? Enggak. Kok lu gak? Pas begitu mau ketawa agak mikir gitu lu. Iya. Lucu loh ini padahal. Iya. Yang pas good tadi. Bukan ini. Iya pas good yang jatoh kalian. Hahaha. Lucu tadi. Lucu tadi. Lucu. Maksa gitu ya? Iya iya. Maksa. Iya. Pak lo nih. Dari tadi kita berdua nih. Gue udah pahlawi. Gak harus anekdot. Gak harus anekdot. Di priok ada nih kalau di priok. Di priok. Ini nih. Lu mau kerja gak? Tanya-tanya. Itu biayanya tuh sekali kerja dibayar 50 juta. Buset gendek banget tuh sel. Gendekan itu ya. Emang kerjanya apa? Gampang. Lu tinggal duduk. Kalau ada kereta lewat. Bannya lu tambel katanya. Oh. Ini kan kereta gak ada bannya. Iya. Gitu. Emang tuh anak beriok tuh. Iya. Ada-ada aja. Ada-ada aja. Ada-ada anak beriok banget. Itu kan sama aja kerja. Kerjanya sip-sipan. Kenapa? Sip. Sip. Sama. Tapi minimal ada usaha. Ada usaha. Daripada Paluy. Daripada Paluy. Jadi air. Ada. Gak. 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 Dimana? Cepaka putih. Cepaka putih dong. Ini udah mulai enak nih. Mulai enak. Penasional nih. Nasional. Enak-enak muda Kang. Enak muda. Nongkrong nih kan. Dateng nih. Ada teman namanya Hendro. Hendro Kartiko. Iya pemain Persija waktu itu kan. Druk. 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 Gila nih panselnya dimana-mana loh. Dia harang. Dari awal udah panselnya. Dia harang. Gila. Druk. 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 Mau kerja gak kata ya? Tidak. Sama kayak tadi temannya. Sama kayak tadi tuh. Sampai daya kan nampal tuh. Kerja apa? Ada katanya. Berapa gajinya? 2M. Uh. 2M. 2M. Gede banget. Gede banget ini. Ini gede banget. 2M. Ini 2M dia. 2M. Kerjanya ngapain? Ini lawak dusta ini. Kerjanya 2M ngapain? Em mau tanya. Kerjanya ngapain gitu nya? Ngaket paku bumi. Hah? Ngaket paku bumi. Ngaket paku bumi emang ada orang gak lo? Dan gajinya nggak 2M. Ntar kalo misalkan orang denger. Itu kan memang ada kontraktor-kontraktor yang ngaket paku bumi gitu. Iya. Maksudnya. Ngaket paku itu. Ngaket paku di rumah katanya. Pakai apa? Pakai lidah. Bener? Bener gak 2M? Kalo misalkan ada yang beneran gak sih? Ini ada yang nonton nih. Kalo misalkan ntar ada yang beneran mau kerja gitu gimana? Hubungannya gimana? Hubungannya gimana? 1.500.000. 1.500.000. Tadi 2M. Langsung 1.500.000. Berat-berat semua dia. Harusnya ngereceh aja. Ngereceh aja. Nih udah lu daripada kayak gitu mending lu kerja di Pertamina deh. Nah. Kalo ini jelas Pertamina gajinya sekitar 20 juta. 20 juta ngapain? Cocok 2M ketinggian. Iya dong. Kerjanya ngapain? Ngapain kan? Ya itu niup-niupin drempenyok. Itu. 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 Gampang. 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 Gampang gitu maka gampang. 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 Jadi kalengnya dipegang. Bibi yang menyoknya menyoknya menyokin. Itu yang receh-receh gitu. Nih kalo ga nih udah gue ada teman kebetulan. Dia pengusaha Kang. Dia pengusaha abon. Abon. Emang lagi nyari orang. Dia bilang gajinya itu 17,5. 17,5 juta. 17,5 juta. Iya seminggu. Seminggu. Kerjanya gampang itu di pabrik abon. Gebukin kebo sampe jadi abon. Kayak gitu. Kayak gitu. Ayo, ayo. Di mana? Kerja apa tuh? Coba keputih lagi. Coba keputih. Berapa gajinya? Gajinya berapa? Seribu. Seribu M. Bukan seribu rupiah. Udah ga menarik dari situ. Udah ga menarik. Udah ga menarik. Sejuta. Sejuta. Sejuta mah normal. Minimal sepuluh juta ke atas. Sepuluh juta ke atas. Biar kaget. Ada ga Bang Rigen dulu nih? Apa? Ada gua. Gimana tuh? Sepuluh juta gajinya. Ngapain bang? Stand up. Dilempar lagi. Kok lu dilempar lagi? Ya baru putar dulu bang. Tadi kan emang udah muter. Udah enak lagi. Udah enak loh ini. Lagi mikir otak saya. Untung. Untung. Masuk saya mikir. Udah nih. Udah sambil mikir. Stand up. Stand up. Jawabnya sepuluh juta gitu. Lu mau ga sel? Ngapain bang? Stand up. Stand up ngapain kerjanya? Bikin ketawa mayat. Nah kayak gitu. Mayat kan ga ketawa. Susah. Susah. Itu kayak gitu. Tapi lu mau ga sepuluh juta tuh? Dibawa enteng aja gitu. Iya dibawa enteng. Kayak misalkan lu ngebeca. Mau ga nih. Saya kasih ini tiga puluh juta. Gitu. Gapan tuh? Ngebeca. Ngarik orang. Ngarik gimana kan? Kemana? Ke Israel. Pecah. Pecah betisnya. Itu yang karet tuh. Mau ga? Jangan terlalu berat. Mau ga dikasih 20 juta. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Ya di itu. Gojek. Oh Gojek. Jadi Gojek. Iklan. Masuk. Jadi toko ngoyek. Jadi toko ngoyek. Boleh. Mau. Cuman jadi motornya. Harusnya bilang mau kita. Wah boleh tuh. Harusnya kita. Bukan ebel. Bukan ebel. Coba ebel dari ulang deh. Ulang. Yang gajinya gajinya 20 juta. Yuk ulang. Bisa yuk bisa. Mau ga? Dikaji 15 juta. Wah boleh tuh Mel. Kayaknya kita harus diserahat dulu. Iya deh. Kita kembali lagi nanti di sit down komedi berikutnya. Dadah. Stantekan aja. Udah. 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 Hidup di dunia. Hanya sementara.